Ya pemirsa belasan hektare kebun kelapa di Kelurahan Sungai Saren, Kecamatan Bramitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mati akibat kekurangan air. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ratusan pohon kelapa di Kelurahan Sungai Saren, Kecamatan Bramitam terlihat mengering dan tidak berbuah. Duga pohon kelapa mati akibat kekurangan air karena memasuki musim kemarau. Seorang petani bernama Ishak mengaku akibat kemarau daun-daun kelapa mengering dan rontok. Selain itu produksi buah kelapa juga jauh menurun. Jika sebelumnya setiap tiga bulan satu hektare kelapa milik warga mampu menghasilkan seribu buah, kini pohon kelapa tidak lagi berbuah. Petani pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kelapa banyak mati ya Pak ya? Iya, musim itu ya. Buah pun tak ada asinnya Pak? Kalau buahnya itu apa lagi tuh Pak? Tepung ini sebetulnya kereharaannya juga kurang. Kurang lah. Kalau panahnya bagus. Ini kan kemarau memang banyak mati kelapa. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.